tulis tanggal berapa buat disitu, tugas tanggal sekian buat disitu terus akhir bulan atau kali dua minggu, antarkan ke sini tugasnya antarkan sini tugasnya, buku yang kedua itu untuk tugas yang selanjutnya minggu-minggu ke-2 buat disitu terus pas mengantarkan lagi, cek lagi buku yang satu lagi, pastikan kayak gitu, soalnya nanti buku memiriksa-nya kan gak langsung ya bisa begitu kan, jadi nanti kita kompromikan sekali dua minggu atau sekali seminggu, bagusnya bagaimana? sekali seminggu, jadi nanti pas kita perkembangan sekali seminggu evokasi materinya ya, materi yang mana-mana yang gak ngerti yang evokasi online nanti baru ibu pemantap pas kalian mengasihkan tugas, kita masuk ke lokal seperti ini ya, jadi aktifkan selalu HP-nya kita masih sama seperti belajar, misalnya yang berapa kamu masuk setengah delapan setengah delapan aktifkan HP, jadi kan ada guru masuk tuh apa yang mau di-share, kamu lihat, kamu kerjakan hari itu baik itu tugasnya mau, misal gurunya disuruh buat di WA, share kayak WA katanya kamu kirim langsung hari itu juga, ya tidak main unda-unda, jangan dikirim sebulan lagi atau satu minggu lagi tapi kalau gurunya itu dimintanya diserti grup, paham? atau di WA pribadi mereka, ya, masuk aku kirim tapi kalau ibu, nanti kamu di buku saja soalnya kalau di WA, kan banyak tuh, umur di ibu kan di sana juga ada tiga lokal kalau di WA, kamu harus disewuk HP-nya dan di WA juga susah, memerikannya juga susah kita dipahami, jadi nanti tugasnya di-Nanti HP jangan di-bukur, wakunya nanti di-bukur sekali seminggu ya, berarti siap lagi beku yang satu lagi berarti beku yang harus anda siapkan adalah dua uang